Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda Kembali lagi di channel saya Seperti biasa Saya mau berbagi kegiatan saya Setiap harinya ya Tentunya sebagai ibu rumah tangga Dan juga sebagai Buru pabrik Tonton terus ya video saya Hari ini tuh pagi yang sangat Cerah dan menurut Saya yang sangat menyenangkan Ini tuh hari istimewa Kenapa saya Sebut sebagai hari istimewa Karena besok itu Sudah hari libur ya Tentunya libur akhir pekan Jadi saya bisa Santai-santai di rumah Masak Menurut suami Ataupun bersih-bersih rumah Alhamdulillah Jadi saya bisa Seharian ya Full di rumah Nikmatin tidur siang Yang biasanya itu Saya gak pernah tidur siang pun Selain hari libur kerja Sudah jadi kebiasaan Saya kalau masak Selalu nasi dulu ya Pun Supaya nanti Saat saya berangkat kerja Itu nasinya juga sudah Matang Dan anak saya tuh Juga bisa Bawa bekal Untuk sekolahnya Dan satu lagi Tentunya Kalau anak saya Yang kecil Yang pontet ya Itu Kalau Makan Ataupun bangun Kalau pas cari Minta makan Kayak itu Minta ma'am Itu sudah ada Nasinya Tapi kalau untuk Lauk Untuk si kecil ya Semaunya dia aja ya Kadang suka telur goreng Ataupun ikan goreng Dan juga Tahu Tempe Kayak gitu Jadi si kecil itu Sukanya makan yang Kering-kering Jadi setiap hari Senin Sampai dengan hari Jumat Ataupun hari Sabtu ya Saya itu Suka masak Yang menu cepat Jadi yang Gak Pake santan Kayak gitu Yang tumis-tumis Oh iya bunda-bunda Ini tadi Sebelum goreng Ikan pindangnya Ini saya kasih tepung Tujuannya Supaya tidak Meletup-meletup Kalau meletup-meletup Itu Paling menakutkan Ya bund Selain ke tangan panas Itu juga ke kompor Ke dinding Itu kotor semua Kotor minyak tentunya Dan nambah pekerjaan Semakin Berat Ini untuk tepungnya Saya menggunakan Tepung beras Kalau ada terigu Juga saya menggunakan Terigu Semua tepung Bisa digunakan Sih Tapi kalau Saya Itu sering Menggunakan Tepung berasnya Kalau tepung beras Itu kan Tekstur Pindangnya Atau Ikannya Itu jadi Lebih kering Dan gak Mudah Apa ya Rusak Kayak gitu Untuk Bumbu sardennya Ini sarden Rumahan Alah saya Ya bund Saya menggunakan Tomat Jadi tomatnya Itu Lumayan Banyak Supaya Bumbunya Nanti Lebih medok Kayak gitu Karena Bindangnya Ini terlihat Sedikit ya bund Sebenarnya Ini tadi Tuh Banyak Banget Jadi Tiga Apa ya Tiga Besek Kalau ya Kalau disini ya Besek Kalau Di tempat bunda Aku gak tau ya Namanya apa Itu Tapi Menjadi Sedikit Seperti ini Jadi Mau saya Tambahkan Dengan Bahan Seadanya Di kulkas Karena Saya Punyanya Cuman Tahu Jadi Saya Campur Dengan Tahu Yang Saya Kurang Setengah Matang Setengah tinggal proses masak memasak ini proses akhir menurut saya jadi saya itu kalau masak pagi itu selalu lihat jam pun takutnya kalau saya keasikan masak itu takut kesiangan perangkat kerja pun juga telat jadi sering-sering lihat jam bunda-bunda pasti sama semoga bunda-bunda di rumah sehat dan semangat dan diberikan rejeki yang halal dan berokah amin ini untuk sardennya saya tambahkan dengan bawang pombai kebetulan saya punya terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support saya dan selalu komen di kolom komentar saya dan jika saya telat untuk balas ataupun belum ada respon maaf ya karena saya sebagai ibu rumah tangga dan juga burung pabrik jadi waktunya itu harus pinter-pinter bagi ya jadi mohon maaf sebelumnya tapi pasti saya balas kalau ada waktu di proses akhir masak-memasak sambil nunggu bumbu sardennya itu meresap saya langsung cuci-cuci ya bekas tadi masak kotor banget ini tujuannya juga supaya lebih cepat selesai jadi selesainya itu bareng-bareng pun selamat menikmati alhamdulillah urusan masak memasak sudah selesai jadi saya bisa langsung persiapan untuk berangkat kerja selamat menikmati